Ustaz Daka Juhosi Manjun Saya khawatir bisa dibubarkan ormas tertentu Ketika ada seorang ustaz yang mau berceramah mana legitimasimu, mana standarisasimu, kata Ustaz Daka dalam perbincangan dengan TV One, Rabu, 23 Mei 2018 Daka menyarankan agar kebijakan itu dicabut Dia mengusulkan pemerintah dan MUI menyerahkan pada masyarakat Biarkan masyarakat Aku mau panggil dia, aku panggil dia, ujarnya Daka menilai, kebijakan itu hanya akan menimbulkan kegaduhan Meskipun MUI nantinya terus menambah daftar ustaz Zabtaulama yang masuk daftar standarisasi Misalnya Kementerian A, Kementerian B merilis daftar nama ustaz yang bisa masuk Nanti ada ustaz dikatakan kamu tidak masuk ke Kementerian A, Kementerian B Kamu masuknya di Kementerian itu, kata Daka lagi Apalagi bila ukurannya adalah pendidikan, harus lulusan S1 atau S2 Sedangkan banyak para ustaz atau ulama yang memiliki jutaan jemaah Tapi mereka bukan lulusan perguruan tinggi Saya kira masih banyak tamatan-tamatan seperti itu malah kurang memahami tuturnya Selain itu, Daka mempertanyakan kenapa hanya ustaz dan ulama yang hendak distadarisasi Sementara, pendakwah di Indonesia bukan hanya di kalangan Islam